Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat, ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Roshid ya, yang pertama di segmen sebelumnya itu kita membahas tentang berkurban dengan cara arisan. Nah buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi. Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang pakaian ya teman-teman. Namun sebelum saya ajakkan detail tentang pakaiannya ini kenapa ya, saya ingin mengajak kembali nih untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli, agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung. Baik di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Rasyid. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pakaian terkena najis. Nah apakah dicuci semuanya atau yang terkena najis saja? Mohon pencerahannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Pakaian yang terkena najis, apakah dicuci semua? Atau cukup yang terkena najis itu? Haa gitu kan. Dulu sebelum syariat nabi Muhammad SAW, pakaian itu kalau terkena najis itu dikoyak. Haa gitu syariat sebelum kita. Syariat sebelum nabi Muhammad SAW, itu harus dikoyak dulu. Itu sangat berat kan begitu. Tapi syariat kita Alhamdulillah, kalau pakaian terkena najis, maka cukup hanya dibasuh di tempat yang najis itu. Di tempat yang najis itu. Najisnya apa dulu nih? Kan gitu. Kalau ada najis yang mutawasitoh yang ringan, yang sedang saja, maka cukup dibasuh dengan air yang suci, sehingga hilang apa namanya ini baunya, warnanya, dan juga benda najisnya itu. Ya tentu begitu kan. Kalau kita contohkanlah ada kotoran manusia yang di baju kita, atau di celana kita, maka kita hilangkan kotorannya, kita cuci, ya. Dengan air kita tiriskan, apa namanya ini, kita basuh gitu kan. Air mengalir, baru, apa namanya, hilang baunya, hilang warnanya, dan hilang bendanya selesai. Maka sucilah pakaian itu. Cukup di tempat yang terkena najis itu saja. Beda halnya kalau umpamanya najisnya najis berat. Umpamanya dijilat anjing umpamanya. Atau dijilat babi umpamanya ya. Maka itu harus dibasuh tujuh kali basuhan. Dan salah satunya bercampur dengan tanah, lumpur. Nah begitu. Jadi itu beda lagi halnya. Tapi intinya, tidaklah seperti syariat-syariat sebelumnya, yang mereka harus mengoyak, ya. Tidak lagi bisa dimanfaatin gitu kan. Kalau syariat kita mudah, cukup hanya dicuci. Sehingga hilang bau warnanya, dan bendanya. Kalau dia najis berat, tentu dibasu tujuh kali. Ya, salah satunya adalah bercampur dengan tanah atau lumpur. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukurnya jazakallah khairan Ustadz Rasyid atas penjelasan dan jawaban ya. Masya Allah ya. Teman-teman, ketika kita membicarakan yang namanya persoalan najis, maka ini ada najis kecil dan najis besar ya. Dan tadi disampaikan oleh Ustadz Rasyid, dijelaskan, disampaikan bahwasannya, jika yang terkena ini adalah najis kecil, atau najis ringan ya, maka cukup dicuci saja di bagian pakaian yang terkena najis tersebut. Jadi di bagian yang terkena najis, maka kita basuh, kita percikan, sudah hilang najisnya. Pakaiannya sudah cuci kembali. Namun jika ini menjadi najis yang berat, misalnya mungkin terkena gigitan anjing, maka harus dibasuh sebanyak tujuh kali. Dan salah satu airnya itu dicampur dengan tanah atau lumpur, teman-teman. Nah jadi, buat ini mungkin sering terjadi dengan kita yang terkena dengan apa ya, kita lagi gendong anak, gendong bayi, mungkin kita dipipisin, nah ini mungkin bisa kita basuh bagian yang terkena najis itu saja, maka pakaiannya sudah bisa dipakai kembali, mungkin kita gunakan untuk sholat dan kegiatan ibadah lainnya, teman-teman. Nah, mungkin cukup jelas ya. Buat teman-teman semuanya, Allah alam nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana tetap di program Halusad. Ustaz, apakah sholat duha memang untuk minta dimudahkan rezeki secara khusus? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.